Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau membuat menu untuk stok sahur Ini tuh simple banget ya cara buatnya juga gampang banget Saat sahur nanti temen-temen gak perlu panas-panasin lagi Gak perlu masak lagi jadi tinggal di sendok-sendok aja Bikin apa sih? Yuk coba aja kita ikutin Ini aku pakai satu papan tempe Tempenya kita potong-potong kecil tipis korek api ya Ini kalau bisa setipis mungkin supaya nanti hasilnya benar-benar garing kayak gini ya Tapi kalau misalnya temen-temen mau yang lebih tipis lagi atau lebih besar dari ini juga boleh ya Sesuaikan dengan selera temen-temen semua Tempe yang sudah diiris-iris ini aku pindahkan ke baskom kecil Kemudian sisihkan Untuk bahan kedua aku pakai terimedan asin Terimedan asin ini sudah dicuci ya temen-temen Sudah dibersihkan Dan ini aku sudah tiriskan ini sudah asat Kemudian selanjutnya ada kacang tanah 100 gram Nanti akan kita goreng juga Dan ini ada 1 sendok teh asam jawa Kita ambil airnya Jadi ini aku tambahkan dengan 5 sendok air putih ya Air biasa Boleh anget boleh dingin sesuai selera aja Ini air biasa yang aku pakai Selanjutnya kita masuk ke perbumbuannya Nah bumbunya gampang banget temen-temen Cuma perlu siapkan 11 atau 12 cabai keriting merah Kalau misalnya suka pedas ya Boleh pakai rawit merah Cuma karena ini untuk stok sahur Makan di saat sahur Biasanya aku nggak pakai yang terlalu pedas banget Nah ini lanjut ya Ini aku pakai 7 siung bawang putih 5 siung bawang merah Kita potong-potong kecil Setelah selesai langsung aja Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya Ini kita masak sebentar Rebu sebentar kurang lebih 3 menit Supaya bau langunya hilang Lalu kita grinder ya Haluskan semua bahan ini Setelah itu langsung aja kita goreng tempenya Tempenya ini goreng dengan minyak yang agak banyak Supaya dia tuh kelam Jadi nanti garing hasilnya ya Nah kalau misalnya masih ada sisa kayak gini Ini kan masih ada cukup ruang ya Ini kita tambahkan lagi Nah kayak gini kan ini masih muat semua Jadi kita goreng semua bersamaan Gunakan api kecil untuk menggoreng ini Dan kalau bisa sering-sering dibalik-balik seperti ini ya Tapi jangan terlalu kuat Takutnya nanti tempenya hancur dan rapuh Kalau misalnya tempenya udah mengambang Ke atas permuka minyak kayak gini Tandanya tuh udah mateng dan garing Udah kriuk Langsung aja angkat dan tiriskan Gunakan kertas minyak atau tisu dapur Untuk meniriskan sisa minyaknya ya Nah masih lanjut goreng kacang tanah sampai matang ya Jangan terlalu coklat Karena biasanya setelah matang itu Dia masih melakukan proses pemasakan Nanti terlalu gosong hasilnya Kalau terlalu coklat baru diangkat ya Kalau udah kayak gini langsung aja nih diangkat Biar nanti gak jadi gosong Sama seperti tempe Goreng kacang tanahnya ini menggunakan api yang kecil Kalau udah tiriskan minyaknya Supaya nanti hasilnya jadi garing Gak kelembekan ya Lalu terakhir goreng terimedannya Ini pastikan terimedannya sudah bersih dan Sudah asap ya Tidak ada kandungan air di terinya Supaya nanti hasilnya jadi garing kayak gini Kalau misalnya udah kayak gini Ini tuh bisa diangkat dan jangan lupa Ditiriskan minyaknya Semua bahan yang kita gunakan Minyaknya harus bener-bener tiris Supaya nanti hasilnya jadi gak lembek Atau gak banyak ya Karena kandungan minyak di dalamnya itu Nah teman-teman bisa menggunakan tisu dapur Atau kertas minyak Untuk meniriskan sisa dari minyaknya Selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Bawang merah, bawang putih Dan cabai keriting merah Gunakan api kecil untuk menumis bumbunya ini Kalau misalnya sudah setengah matang Bisa tambahkan setengah sendok teh garam Lalu setengah sendok teh penyedap rasa Dan ini aku gunakan juga 1 cm lengkuas Boleh digeprek atau diiris aja kayak gini Aduk-aduk kembali Masak sampai bener-bener tanak Tandanya kalau dia matang itu Dari cabainya mengeluarkan minyak ya Seperti ini Dia sudah menggumpal-menggumpal Ini tandanya sudah matang Dan ini bisa kita tambahkan Air asam jawa Jangan dulu menambahkan air asam jawa Kalau misalnya cabainya ini belum matang Takutnya nanti hasilnya jadi langu ya teman-teman Nah tujuannya penggunaan air asam jawa Itu untuk mengawetkan tempenya ya Jadi gak gampang basi Dan gak gampang benyek Kalau sudah tambahkan juga Sekitar 2 sendok makan Atau 4 sendok teh air Airnya aku pakai dari sisa blenderan tadi Lalu masukkan gula merah Satu blok Boleh ditambah dengan gula pasir Atau gula putih ya Sekitar 1 sendok makan gula pasir Nah tunggu dulu sampai Bener-bener larut semua gulanya Baru kita masukkan kacang tanah Kalau dirasa ini masih agak Kekentelan atau kurang air Boleh tambah sekitar 2 sendok teh Atau 3 sendok teh air Lengkuasnya ini sudah tidak diperlukan Jadi ini aku buang Kemudian masukkan kacang tanah Nah ini untuk apinya tetap menyala Kecil banget ya Paling kecil Kalau dimatikan Itu dia bakalan menggumpal Jadi nanti saat diaduk Tempe dan bumbunya itu Gak bakal menyatu Jadi tetap dihidupkan Dengan api yang kecil ya Setelah itu langsung Masukkan tempe dan teri Kita aduk cepat merata Nah kayak gini Ini terus aja diaduk Dengan api kecil banget Kalau misalnya Udah keaduk semua Boleh matikan api Sambil kita terus mengaduk Supaya dia bener-bener merata Nah teman-teman Kalau udah kayak gini Ini udah rata ya Udah bisa kita angkat Dan kita tunggu dingin Baru diwadahkan Nah teman-teman Ini dia hasilnya Kering tempe yang udah jadi Ini tuh udah dingin Kita langsung aja Siapin wadah Tertutup seperti ini Ini yang tutupnya itu Rapat ya Kalau bisa dicari Yang tutupnya rapat Lalu kita masukkan aja Tempe yang udah Kita masak tadi Ini bakalan awet Kurang lebih 1 bulan Kalau di dalam kulkas Atau 1 minggu Sampai 2 minggu Di luar ruangan Tutup seperti ini Sampai bener-bener rapat Agar dia tuh bener-bener Tahan kriuk Sampai lama ya Sisanya mau aku simpan juga Dalam wadah seperti ini ya Jadi ini tuh Emang cocok banget Buat menu stok sahur Atau kalau misalnya Teman-teman Mau ada acara Di luar-luar gitu ya Yang mau camping Atau apa Bisa bawa ini Untuk stok makanan Bikin ini tuh Gampang banget ya Caranya Asalkan teman-teman Beneran ngikutin step Dari awal sampai akhir ya Tips-tips dari aku Itu bener-bener Ngaruh banget Hasil dari tempenya sendiri Nah buat teman-teman Yang mau coba Silahkan dicoba Di rumah resepnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton